Dan ternyata meskipun saya menggunakan BMS yang murah ya Bukan merek Delhi, itu ternyata cukup bagus BMS GBD ini Disini malah voltasinya langsung balance ya Yang tadinya tidak sama di kisaran 3,33 dan 3,34 Ya kan saya tunjukkan ke rekan-rekan Sekarang malah sama semuanya Nah nanti kita akan bandingkan input dan outputnya Kira-kira selisih berapa juga ya sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai janji saya di video sebelumnya Pada hari ini saya akan melakukan uji kapasitas dari baterai level 4 Yang baru saya beli kemarin Nah sebelum proses uji kapasitas Saya akan memasakkan dulu BMS ke baterai ini ya Ini BMS yang kemarin saya beli hampir bersamaan dengan baterai level 4 ini Dan ini mereknya GBD Dengan harga yang cukup murah sekitar 200 ribuan saja Nah untuk BMS GBD ini Pengkabelannya seperti ini ya Disini ada kabel warna hitam dan di ujung sini ada warna merah Nah karena kemarin ada yang komen ya yang menanyakan bagaimana Pasang BMS nya Jadi karena di video saya yang sebelumnya itu Tidak ada suaranya ya masih banyak diemnya Jadi saya akan tunjukkan ulang ke rekan-rekan Bagaimana cara pasang BMS GBD ini Nanti setelah selesai akan kita lanjut Untuk uji kapasitas baterai ini setelah saya charge dulu ya Jadi untuk memasang BMS GBD ini Yang warna hitam jelas di posisi main Nah kabel yang putih setelahnya itu di Sebelah sini Kemudian yang putih berikutnya itu di sini Yang berikutnya lagi yang ini itu di sini Jadi terus saja urut Sampai yang terakhir nanti yang di sini ujung warna merahnya Jadi kalau kita hitung disini kan jumlah kabelnya Ada berapa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jadi urut saja dimulai dari yang hitam boleh Yang merah boleh Oke ini sudah saya pasang semua Jadi kurang lebih seperti ini hasilnya ya Jadi yang hitam kesini Kabel setelah hitam sebelah sini Kemudian yang putih berikutnya sebelah sini Sebelahnya lagi sini Jadi urut saja ya Ini berikutnya Sini Sini, sini, dan sini Jadi urut seperti itu Nah kalau sudah ini di BMS ini kan ada tulisan B main Dan C main disini Ocenya ketutup ya yang inilah Jadi yang B negatif ini Itu masuk ke Negatif baterai Nah yang ini nanti baru ke SCC atau ke jalur pengecasan Ataupun ke beban Yang ini juga sama Langsung ke SCC Atau ke jalur pengecasan Atau juga ke beban Jadi kurang lebih Seperti itu ya Cara merangkainya Dan nanti setelah ini Saya akan melakukan Pengecasan lebih dulu Sampai Full Sampai floating Nanti kalau sudah Baru kita mulai proses Uji kapasitasnya Seperti yang rekan-rekan lihat Seat ini kita sudah Mulai proses pengecasan Dan ternyata Meskipun saya menggunakan BMS yang murah ya Bukan merek Delhi Itu ternyata cukup bagus BMS GBD ini Saya akan tunjukkan ke rekan-rekan Disini malah voltasinya Langsung balance ya Yang tadinya Tidak sama Di kisaran 3,33 dan 3,34 Ya kan saya tunjukkan ke rekan-rekan Sekarang malah sama semuanya 337 37 juga 337 juga Nah seperti ini Jadi Meskipun ini BMS murah ya Tapi malah dia bisa membalansel Baterai ini Jadi buat rekan-rekan Yang pengen Membeli BMS ini Tidak usah ragu ya Jadi ini merek GBD 60 Amper Dan ini Terbukti cukup bagus ya Nah disini saya tunjukkan juga Kondisi awal itu di 6,33,42 KWH Nanti kita akan Lihat dari dua sisi ya Dari sisi input Dan juga dari sisi Outputnya Namun sebelumnya Tentu kita tunggu dulu Sampai Penguasan ini benar-benar full Dan sekarang ini Posisinya masih pagi ya Jadi masih sekitar Jam setengah Sembilan Dan alis masuk Cukup kecil disini Hanya sekitar 5 Amper Lebih sedikit Karena emang Belum terlalu terik ya Hari ini Mudah-mudahan nanti Sampai siap Sudah penuh Baru kita lanjut ke Proses uji kapasitasnya Seperti yang rekan-rekan lihat Saat ini Penguasan sudah floating ya Sudah di 29,2 Nah disini saya akan Tunjukkan ke rekan-rekan Ketika floating ini Berapa Kualitas Supercellnya ya Jadi disini yang pertama 3,52 348 347 349 351 350 354 Dan terakhir 3,6 Jadi karena Sudah ada yang 3,6 Makanya Pengecasan floating Jadi kesimpulannya Baterai ini Bisa Dicas hingga Maksimal Nah selanjutnya Saya tinggal melakukan Proses pengurasan Seperti yang saya tunjukkan Tadi Kita Mulai di 633,42 Nanti kita akan Lihat hasil akhirnya Kira-kira tembus Di berapa KWH Nah Untuk di Output sendiri Disini terbaca 57W Jadi kita mulai Untuk KWH Di 86,77 Nah nanti kita akan Bandingkan Input dan outputnya Kira-kira selisih Berapa juga ya Sekalian Kita sudah mulai Nanti kalau sudah selesai Saya akan Infokan Kalian Berapa hasil Akhirnya Untuk Voltage Perselnya sendiri Dalam posisi Penuh Dan dipakai Beban segitu Masih Oke ya 344 342 41 43 43 43 44 Dan 47 Jadi memang Sel ini Itu penuh Di 3,40 Ini masih Sisa floating Tadi Jadi masih Lebih dari 3,40 Jadi kalau kemarin Ada yang Nanya Bisa gak Ini menembus 3,4 Atau menurut Menuh Jawabannya Bisa ya Saat ini Pengujian Sudah Berlangsung Lumayan lama Sudah Hampir Satu KWH Jadi disini Sudah terbaca Sebentar Ini kurang Fokus Sudah Hampir Satu KWH Sudah 634 4,39 Sementara Tadi kan Kita mulai Di 633 42 Sedikit lagi Sudah Satu KWH Nah Disini Saya akan Ukur Persel Baterainya Apakah Masih Beren Atau Tidak Jadi Disel Yang Pertama Terbaca 3,28 Berikutnya 3,28 Juga Sama 3,28 Ini sudah 3,27 3,28 3,28 3,28 Juga Ini 3,27 Jadi Ini Kembali Ke 3,28 Naik Turun Ya Jadi Secara Keseluruhan Cellnya Masih Cukup Balan Ya Meskipun Sudah Berkurang 1 KWH Jadi Kita Tunggu Lagi Apakah Masih Sanggup Dikuras Hingga 1,4 KWH Lagi Karena Normalnya Baterai Ini Itu Sekitar 2,4 KWH Ketika Benar Dikuras 100% Jadi Kita Akan Tunggu Nanti Kalau Sudah Mencapai Maksimalnya Mungkin Besok Pagi Saya Videokan Kembali Oke Saat Ini Pengujian Sudah Selesai Jadi Ini Tidak Saya Kurang Sampai Habis Berhenti Di 24,5 Volt Jadi Sengaja Tidak Saya Bablas Karena Takut Baterai Rusak Juga Nah Dari Hasil Pengujian Ini Posisi Terakhir Terbaca Disini 635,76 Sedang Posisi Awal Kemarin Di 633,42 Jadi Hasilnya 635,76 Dikurangi 633,42 Itu Sekitar 2,34 KWH Jadi Kalau Ini Dikurang Sampai Habis Saya Yakin Ini Bisa Lebih Dari 2,4 KWH Nah Dari Sini Bisa Disimpulkan Kalau Baterai Ini Kapasitasnya Benar Benar Masih Full Masih Bagus Dan Mungkin Benar Ini Adalah Sell Tahun 2024 Kalau Rekan Rekan Masih Ragu Ini Bisa Jadi Bukti Silahkan Bisa Beli Ke Seller Ini Dan Saya Pun Tidak Kenal Sama Seller Ini Jadi Ini Emang Harganya Segitu Dan Barangnya Terbukti Bagus Selanjutnya Saya Akan Tunjukkan Dari Sisi Output Jadi Disini Terbaca 88,86 Nah Kalau Rekan Masih Ingat Kemarin Kita Mulai Di 86,77 Jadi Disini Terpake Sekitar 2,09 KWH Jadi Ada 1.4 KWH Sendiri Yang Loss Digunakan Untuk Menyalakan Inverter Ini Jadi Cukup Lumayan 1.4 KWH Sendiri Itu Hanya Buat Inverter Dan Buat Beban Hanya Sekitar 2,1 KWH Saja Oke Selanjutnya Saya Akan Ukur Persel Nya Jadi Setelah Kita Kuras Hingga 24,5 Volt Ini Apakah Persel Nya Masih Bagus Kita Akan Lihat Bersama Sama Nah Kita Mulai Dari Sel Yang Pertama Masih 3,06 304 308 305 300 309 304 Dan Yang Terakhir 2,99 Jadi Memang Benar Sel ini Belum Habis Karena Kalau Habiskan Sekitar 2,75 Dan Ini Masih Ada Beberapa Yang 3 Lebih Bukan Hanya Satu Yang Di Bawah 3 Ya Di 2,59 Yang Itu Oke Jadi Pengujian Sudah Selesai Silahkan Jika Ada Masukan Dan Saran Bisa Ketikan Di Kolom Komentar Sekali Lagi Terima kasih Atas Sembut Dan Dukungannya Dan Oh Ya Jika Ingin Membeli Baterai Ini Link Saya Cantumkan Kembali Di Deskripsi Silahkan Dekan Bisa Membeli Dari Link Yang Saya Sertakan Di Deskripsi Terima Terima Masih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh